Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta Akhirnya dengan ku Ya pak Saya tetap mengugat cerai Kayla Dengan ini sedang memutuskan Gugatan cerai saudara Aldo dikabulkan Fit Kamu betul-betul keterlaluan ya Fit Kamu itu bermuka dua tau gak Kamu itu sudah mengecewakan Mami Kamu tenang aja mus Aku udah siap dengan segala resikonya Maksud kamu? Aku udah membayangkan resiko terburuk mus Kalau pahutama memecat aku Aku udah siap Keterlaluan kamu Alia Kamu juga ya mus Kalian kok tega melakukan ini semua Cukup Fitri Kamu tidak usah debat sama papi Ini keputusan keluarga Tolong kalian berdua ikuti perintah papi Maksud papi? Papi tidak mau kalian berdua datang ke pestanya mereka Maafi kalau kelancang Tapi Aldo sama Moza teman baik kami Apa salah mereka sih? Sampai kita gak boleh datang ke pernikahan mereka Kamu tidak perlu debat sama papi Ini keputusan keluarga Dan tolong kalian berdua ikuti perintah papi Tersiap Belumpai Kita tunggu Pei Tapi menurut aku Apa yang Fitri bilang tadi itu benar Serial, udahlah. Aku sama Faro gak akan datang kok ke pernikahan Mbak Muza dan Aldo. Kalau emang keluarga ini gak mengizinkan. Ya, Fit. Gimanapun, aku utang budi sama Aldo. Kalau aku ada masalah desalokasi aku masukkan, Fit. Iya, Rel. Aldo juga sangat baik sama aku. Dia selalu ngedukung aku. Dan di saat, semua orang di rumah ini lagi benci sama aku. Nyundutin aku, gak ada yang mau percaya sama aku. Cuma dia yang mau dengerin kata-kata aku, Rel. Aku masukin sama Papi, Fit. Pokoknya kita harus datang ke pernikahannya mereka, Fit. Ya udah, mendingan sekarang kau mandi ya. Kamu juga mesti istirahat dan jernihin untuk kamu. Kita gak usah ngebahas ini dulu ya. Karena kalau kita lagi keadaan capek, kita juga gak akan menemukan jalan keluar yang baik. Ya, yang ada ntar malah emosi. Kamu emang bisa ngademin perasaan aku ya, Fit ya? Kalau kita tenang, pasti ada jalannya. Kamu gak manis sekalian sama aku. Moza sama Aldo itu gimana sih, Fit? Padahal mereka udah kita anggap anak. Tapi balesannya, Pi, kok kayak gini sih? Papi juga gak habis pikir. Ya, meskipun dalam hal ini Kayla juga salah. Tapi Papi gak rela kalau sampai Aldo mengambil perusahaan seperti itu. Pokoknya nih, Pi, Papi tuh harus tegas. Aldo itu bukan siapa-siapa lagi. Dia cuma mantan menantu, Pi. Papi tetap mau ngasih share perusahaan itu, Pi, sama dia. Enggak kan? Papi juga udah bikinin itu, Mi. Papi bahkan sudah menyiapkan langkah yang lebih besar dari itu. Apa itu, Pi? Papi akan menghentikan mereka dari retro kalau sampai mereka nekat melakukan rencana mereka. Bagus, Pi. Berarti kendali di tangan kita, bukan mereka. Pau pertama belum datang ya, Mas? Mobilnya belum ada, Al. Kenapa? Kamu tegang ya, mau ngadepin dia. Aku temeninnya, Al. Aku rasa kita emang perlu ngadep berdua. Gak usah, Mas. Ini biar jadi tanggung jawab aku aja. Kenapa, Al? Aku kan calon istri kamu. Kok kamu gak bolehin aku nemenin kamu sih? Buat apa, Mas? Kamu bukan anaknya. Jadi kamu gak perlu minta izin sama dia. Aku juga bukan anaknya, tapi aku mantan menantunya. Tapi kan aku kenal baik sama keluarganya Om Utama. Bahkan, dia udah ngelap aku kayak anaknya sendiri. Udah lah, Mas. Gak usah ya. Nanti malah memperumit keadaan. Kamu jangan salah paham dulu. Aku cuma takut nanti kamu kenapa arah sama Pak Utama. Aku gak rela, Mas. Jadi biar ini jadi tanggung jawab aku aja ya. Ya udah. Aku percaya kok. Kau pasti bisa ngatasin semuanya. Tenang ya, Al. Mas. Tadi malam gua sempat... beda pendapat sama Mami sama Papi. Apa gara-gara Mami kamu mergokin Fitri nemenin aku cari gaun pengantin? Iya, tapi apapun itu... Aku sama Fitri akan tetap bantu kalian. Akan dukung kalian. Makasih, Rel. Ada yang perlu dibantuin lagi untuk persiapan pernikahan kalian. Gua sama Fitri insya Allah akan bantu. Gak perlu, Rel. Pernikahan kita tanpa peska kok. Acaranya cuma sederhana dan simple aja. Iya, Rel. Cuma akad nikah dan syukuran aja. Yang diundang juga keluarga dan kerabat deket kok. Yang penting tidak mengurangi kebahagiaan kalian. Al. Sorry ya. Kalau sikap Mami sama Papi menyenguk perasaan lo. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Lagi terima telpon dari Yayangnya. Apa sih kamu centil banget? Aku mau ngomongin soalan Mbak Mose sama Aldo. Gimana, Rel? Boleh ga siang ini aku ke rumah Aldo untuk bantu-bantuin buah sih? Ya udah, aku malah seneng kok. Tapi, Rel. Gimana kalau Papi Mami dan Oma marah sama aku lagi? Yang penting itu suami kamu udah ngizinin. Iya, Rel. Kita ini kan ga diijinin untuk datang ke pernikahan ya. Bang Mose sama Aldo bukan berarti kita cuek sama persiapannya kan? Ya udah. Ga udah kamu berangkat sana ya. Gak apa-apa kok ya. Iya. Mulai detik ini, saya minta kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini. Karena saya tidak mau melihat kamu lagi di sini. Bapak apaan sih? Manja banget. Gak apa sih ya. Assalamualaikum. Mbak Fit, adik. Tumpen Fit, kamu main kemari. Mas Orman? Ya ampun mas. Aku sama Farel gak tau sampai gak sepenjengguk maaf ya. Gak apa-apa Fit. Bapak tiba nodung-nodung Mbak. Ya biasalah, Papa suka lebay kalo di depan cewek. Suka aktifasi macem-macem gitu. Ya gitu lah. Jadinya nabrak pohon deh. Hei Paul, yang lebay siapa? Nah itu salah pohonnya sendiri aja kenapa numbuh disitu. Jadinya kan ketabrak. Mas, persiapan pernikahannya Mbak Munso sama Aldo udah seliumannya. Aku kesini pengen nanya sama Bu Asih kira-kira apa yang bisa saya bantu. Kayaknya belum ada persiapan apa-apa, David. Lagian kan juga gak bikin pesta yang gede. Acara nikahnya dadakan gitu. Aduh. Aduh. Gimana nih, Yuk? Susunya mana? Aku juga gak tau, Pam. Mungkin juga gak disiapin kali sama Yang. Aduh, tanganku lagi gini lagi. Gimana gendongnya ya? Emangnya bawa sisa apa Iman kemana? Lagi pada ke pasar. Binza, kamu kenapa nak? Aus ya? Ya udah. Aku bikin langsung cilu yang buktin, Zek. Cilu. Baah. Di om ke bumi. Baah. Asli deh biar aku ingin dong. Fit, kamu tuh udah pantes loh. Ngindong anak kayak gitu. Kapan sih Mbak Fitri punya anak? Nanti kan kalau Mbak Fitri punya anak, aku kan bisa main. Doain aja yuk. Sepertinya Finza nyaman banget ya Fit sama kamu. Mas, aku kasian sama Finza. Dia tuh butuh sesok seorang ibu. Makanya aku pengen banget Mbak Muzza sama Aldo cepet-cepet menikah. Ya, semoga aja mertua kamu bisa menerima sikap Aldo selama ini ya Fit. Bagaimana mungkin saya bisa menerima keputusan kamu, Al? Tapi saya sudah yakin, P, dengan keputusan saya. Dan sama sekali gak bisa diubah apapun resikunya. Saya gak ngerti kamu. Selama ini saya sudah menganggap kamu seperti anak saya sendiri. Tapi hari ini, kamu bisa bilang keputusan kamu tidak bisa diubah. Maaf, P. Tapi gak ada cara lain. Kamu memang karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi di perusahaan ini. Mulai detik ini, saya minta kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini karena saya tidak mau melihat kamu lagi di sini. Baik, Pak Utama. Sebelumnya, memang saya sudah memikirkan risiko seperti ini. Dan sebagai owner perusahaan ini, Bapak berhak melakukan apa saja terhadap karyawan Bapak. Termasuk saya ya, Pak. Kecuali satu hal. Bapak gak berhak memaksa saya untuk meneruskan pernikahan dengan putri Bapak. Dan Bapak gak berhak melarang saya untuk menikahi perempuan yang saya cintai. Saya permisi, Pak. Al-Al, tunggu, Al. Pih, ini gak fair, Pih. Masa Papi harus memucet Aldo, Pih? Ini masalah pribadi, bukan masalah pekerjaan, Pih. Jangan Papi sangat potkan dong, Pih. Terserah kamu, kamu membela teman kamu. Tapi Papi punya keputusan sendiri. Tenang, Pak. Saya akan resign tanpa harus Bapak bilang berkali-kali. Saya berterima kasih. Karena saya bisa bekerja di sini bertahun-tahun. Permisi, Pak. Apa sih yang Papi pertahankan, Pih? Martabat keluarga. Diam, Kamu Farah. Kamu tahu apa soal martabat? Kamu sendiri pernah mencorengnya, kan? Jadi Om Utama marah besar dan memecat kamu? Kamu tenang aja, Mus. Aku nggak kaget kok. Ini aku lagi ngetik surat pengunduran diri aku. Kamu ngapain, Mus? Kalau kamu nggak kerja di sini lagi, buat apa aku ada di sini, Al? Jadi kamu risahin juga? Iya. Sakit, Mus. Sakitku juga, kan? Mestinya kamu nggak perlu melakukan ini. Biar aku aja, Mus. Udah lah, Al. Aku ngelakuin ini juga ikhlas kok. Kita kan saling mendukung. Ya kan? Al. Maafin Papi ya. Tenang aja, Rel. Lo nggak perlu merasa nggak enak sama gue. Gue bisa kok memilah-milah masalah. Sampai kapanpun, Lo tetap gue anggap sebagai sahabat gue. Dan Papi lo adalah mantan mertua dan mantan bos gue yang sangat baik. Mungkin ya... Guanya aja yang nggak tahu terima kasih. Al, jangan gitu dong, Al. Ini cuma salah paham. Lo sama Papi lagi emosi, Al. Kalau orang lagi emosi, nggak ada keputusan yang baik. Nggak ada hasil yang baik, Al. Keputusan gue... Nggak akan merubah persahabatan kita, Al. Jadi lo tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja? Jam segini kok baru pulang? Aku... Dari rumah Aldumi. Kamu bener-bener nekat ya, Fityah. Udah tahu kita semua nggak suka. Kamu tetap aja kesana. Tapi Varel nginjelin aku. Mami tahu, kamu harus nurut sama Varel. Tapi tolong dong. Kamu hargain Mami, Oma, dan semua keluarga di sini. Mami jangan tersinggung ya. Tapi aku rasa... Aku wajib membantu mereka. Karena waktu aku... Anika sama Varel, keluarganya Aldo sangat banyak membantu kita kan, Mi? Kenapa sih kamu tuh, Fit? Kalau dikasih tahu ya kerjaan kamu tuh ya ngelawan terus. Sekali-sekali nurut, kek. Eh, kamu itu udah jadi anggota keluarga sini. Jadi apa yang tidak disukai oleh anggota keluarga ini, jangan kamu lakukan. Kamu tuh gimana sih? Jangan memikirkan kamu tuh diri sendiri aja. Eh, keluarga ini ya harus kamu nomor satu kan. Mi, Oma, maafin aku ya. Kalau aku udah mengecewakan keluarga ini. Tapi aku selalu... Membuat keluarga ini menjadi prioritas utama kok. Udah dah, udah. Oma tuh pusing ngedengerin kamu. Kamu tuh selalu ya. Gak mau disalahin. Dengar ya, Fit. Kalau kamu sampai melangkahkan kaki kamu dari rumah ini untuk kesana. Berarti kamu tega, Fit. Kamu tega mencemarkan nama baik keluarga ini. Atas nama cinta. Oh, jadi Fitri kesini? Iya, Pak. Malahan tadi Fitri bilang siap membantu apa saja buat pernikahan Aldo nanti. Kok Fitri berani yang lawan mertuanya sendiri? Bukan cuma Fitri, Ma. Farel juga mendukung aku. Syukurlah kalau begitu. Iya, tapi ada kabar buruk yang mau aku sampein. Soal apa, Do? Perhari ini aku dan Muza resmi mengundurkan diri dari retro. Apa? Aldo, kamu tuh serius? Pak Utama marah besar, Ma. Atas keputusan aku mencerahkan Kayla dan menikahi Muza. Tapi aku gak peduli. Aku rela kehilangan uang, karir, atau apapun. Yang penting aku gak kehilangan kehidupan aku. Papa bangga sama kamu, Nak. Kamu berani mengambil keputusan dan resiko besar untuk hidup kamu. Kamu gak salah, Nak. Kamu berhak untuk itu. Ya udah, sekarang kita siap-siap ya. Kan malam ini kita mau ketemu Omnya Mosa. Mau membicarakan pernikahan kalian. Cik Cik. Cik, adik kamu mau awin. Awinmu Tapa. Papa, aku cuma mau awin. Mama ini awinin dong. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Sakit, ya? Jadi Mami marah sama kamu, Fit. Aku bisa maklum, Rel. Tapi aku sedih banget pas denger cerita kamu. Kalo Aldo dipecat sama Papi. Itu yang aku sesalin, Fit. Kalo kita jadi serba salah kayak gini ya. Kalo kita bantu Aldo... Kita dibilang gak bantu keluarga. Kalo kita bantu Papi sama Mami... Rasanya... Kok gak affair ya untuk Aldo dan Moza, Fit? Rasanya gak mungkin, Rel. Kalo kita harus kehilangan sahabat sebaik mereka. Mudah-mudahan Papi sama Mami kebuka ya hatinya. Mbak Moza sama Aldo itu bener-bener pasangannya cocok. Saling membutuhkan. Kamu harus tau, Rel. Tadi waktu ke rumah Aldo... Finza rewel banget. Kamu bayangin... Betapa sibuknya Aldo harus kerja sambil ngurus anak. Jadi aku bikinin susu dan ngasih susu ke Finza. Pas aku gendong... Finza langsung niem. Kamu bisa gak bayangin kan? Pasti Finza... Sangat butuh dakapan seorang ibu. Kalo itu... Kita harus terus mendukung mereka, Fit. Aku akan coba bilang sama Papi sama Mami... Agar bisa menerima ini semua yang lapang rada. Saya sebagai Omnya Moza... Dan Walinya... Merasa lega. Kalo memang ini sudah menjadi keputusan kalian... Memangnya kapan sih pernikahnya akan dilaksanakan? Saya inginnya secepatnya Om. Insya Allah minggu depan. Hehehehe... Hehehehe... Kecepatan ya Om? Bukannya kecepatan... Justru ini kelamaan. Bagaimana kalo... Lusa? Lusa. Kalo melaksanakan hal yang baik-baik itu... Gak usah ditunda-tunda lagi. Langsung aja dilaksanakan ya. Memangnya kenapa sih? Apa yang difikirkan? Kita kan gak harus cari gedung... Dan berpesta yang mewah-mewah kan? Baik Om... Besok pagi aku ngurus semuanya ke KUA. Ehm... Kamu mus... Gak apa-apa kan pernikahannya dicepetin? Kalo itu keputusan keluarga... Aku ikut aja. Kamu gak stress kan, Mos? Enggak, Al. Aku... Aku cuman kaget aja. Gak nyangka bakalan dicepet ini. Terus saham itu gimana dong, Pi? Satu-satu, Mi. Papi masih kasih dia kesempatan... Untuk membatalkan rencana pernikahannya. Kalo sampe dia nekat... Papi terpaksa... Ambil sahamnya dia. Bagus, Pi. Papi itu emang harus teges, Pi. Ya, siapa tau aja... Dengan Papi kayak gitu... Dia batal... Untuk menikah sama Mosah. Aku nyaris gak percaya, Al. Ini udah kayak mimpi yang jadi kenyataan. Aku juga bahagia banget, Mos. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Kalo gitu aku telfon Fitri dulu ya... Buat ngasih tau tanggal pernikahan kita. Ya. Rel... Aku mau ngasih tau... Pernifian aku sama Aldo dimajuin jadi besok lusa. Besok lusa? Cepet banget, Mos. Hari kerja ya. Hmm... Waduh udah ngabet ya. Bukannya gitu, Rel. Om aku yang minta ya... Kita berdua sih ikut aja ya, Al. Aku sama Fitri ikut senang dengernya, Mos. Iya, Rel. Doain aja ya. Semoga semuanya lancar. Sekarang ini aku sama Aldo lagi mau jalan ke KUA... Buat ngurus semuanya. Mbak... Aku selalu berdoa... Agar Pak Moza dan Aldo... Mendapatkan yang terbaik. Mungkin nanti siang aku mau kesana, Mbak. Mau ke rumahnya Aldo... Mau bantuin Bu Asi untuk persiapannya. Kalian berdua bisa dateng kan ke pernikahan kita? Kenapa? Kalian dilarang sama Papi Mami ya? Enggak, Komos. Pokoknya kamu tenang aja ya. Insya Allah kami berdua akan dateng kok. Makasih ya, Rel. Aku sama Aldo seneng banget... Kalau kalian mau jadi saksi pernikahan kita. Gimana nih, Rel? Apapun yang terjadi... Kita harus dateng, Fit. Tapi itu hari kerja ya. Kalau aku gak bisa dateng... Kamu bisa wakilin aku kan? Ya udah, aku pergi dulu ya, Sang ya. Mau kemana sih kamu pagi-pagi gini? Aku mau ke rumah Aldo, Mi. Mau bantuin... Buat persiapan pernikahan Aldo sama Mbak Mosa besok pagi. Mereka itu ya, nikah minggu depan aja udah gak masuk akal. Apalagi kalau besok? Ya Mi, tadi Mbak Mosa sendiri yang ngasih tau aku lewat telepon. Dengar ya, Fit. Kalau kamu sampai melangkahkan kaki kamu dari rumah ini untuk kesana. Berarti kamu tega, Fit. Kamu tega mencemarkan nama baik keluarga ini. Ini bukan masalah pencemaran nama baik. Tapi masalah komitmen. Aku pergi. Assalamualaikum. Berani-beraninya dia bilang kayak gitu sama mertuanya. Awas kamu, Fit. Kamu itu harus tegas sama si Fitri. Kalau didiemin ya, lama-lama dia tuh bisa ngelunjak, tau gak? Iya, Mam. Lia juga gak terima dikiniin, Mam. Ya, lo. Pi. Papi tau gak? Ternyata... Besok Aldo sama Moza itu mau menikah, Pi. Jadi dia masih nekat dengan keputusan itu? Iya, Pi. Dan Papi tau gak? Barusan Fitri itu pamit. Karena dia mau bantu-bantu mereka di sana, Pi. Keterlaluan Fitri. Iya, Pi. Anak itu betul-betul keterlaluan. Dia kan udah tau, Pi. Kita kalah di persidangan. Sekarang dia seenaknya mau bantu-bantu Aldo sama Moza. Ini... Ini juga pasti gara-gara Farel, Mi. Udah, Mi. Nanti biar Papi selesaiin, ya. Iya, Pi. Tapi inget ya, Pi ya. Kita gak boleh tinggal diam, Mi. Yang penting itu ijab kabul. Dan pernikahan kita sah di mata negara dan agama. Menurut aku pesta itu gak penting kok. Ini... 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 Alhamdulillah ya, Al. Urusan Kaua lancar. Iya... Sekarang kamu tinggal mendekor rumah kamu, Mos. Kamar pengantin udah siap, kan? Kamu untuk kenapa, sih? Kok mikirnya ke sana? Ya, gapapa dong, Mos. Manusiawi, kan? Tapi kalau dipikir-pikir, kita ini lucu, ya, Al? Kalau orang lain sebelum nikah, dipingit dulu gak boleh ketemuan. Tapi kalau kita, malah gerabak gerubuk ngurus semuanya sendiri. Ya, gak apa-apa, Mos. Yang penting rumah tangganya gak kilat. Awet untuk selamanya, ya. Amin. Sayang, kamu gak nyesel, kan? Pernikahan sekali seumur hidup tanpa pesta yang meriah kayak gini. Aku lebih nyesel kalau ini semua tertunda, bahkan gak jadi. Menurut aku, pesta itu gak penting, Al. Karena kehidupan rumah tangga itu dimulai setelah pestanya selesai. Aku selalut sama kamu, Mos. Tapi mudah-mudahan kalau ada waktu yang tepat, aku bisa bikin pesta yang romantis buat pernikahan kita, ya? Gak usah, Al. Buang-buang uang. Yang penting itu, ijab kabul. Dan pernikahan kita, sah di mata negara dan agama. Menurut aku, pesta itu gak penting, kok. Pak Utama, Mos. Halo? Kamu ke kantor sekarang. Ada yang saya mau bicarakan sama kamu. Ada apa, Pi? Kita bicarakan di kantor. Sekarang. Baik, Pi. Kenapa along, Utama? Sayang, kamu gak usah panik kayak gitu, dong. Aku cuma disuruh mampir ke retro bentar. Katanya Pak Utama mau ngobrol sama aku. Ehm, mendingan sekarang aku ngedrop kamu ke rumah kamu, ya? Untuk ngurus semuanya. Mos, aku kesana sekalian ngundang dia. Gimanapun juga, dia emang pantas dihormatin dan diundang, kan? Aku takut, Al. Gimana kalau rencana pernikahan kita ini sampai batal? Apa urusannya sih, Mos? Siapa Pak Utama yang bisa membatalkan pernikahan kita? Yang penting kan, putusan cerai aku udah keluar. Jadi kita gak salah. Ya, sayangnya? Mas Bram, nanti siang kita makan bareng, yuk. Kita makan di restoran yang deket kantor aja, Mas. Atau, gimana kalau kita makan di restoran deket apartemen aja? Jadikan Mas bisa sekalian mampir. Gimana? Eh, nyebelin banget sih. Kayak ngomong sama pembantu. Halo, Roki. Nanti siang kita makan bareng, yuk. Kenapa, Luz? Kamu masih marahan sama Bram? Iya tuh, dia masih ngambek. Nyebelin banget tuh gak sih? Yaudah, ntar kita ketemuannya deket kantor kamu. Aku jemput kamu ya. Oke. Oke. Siapa tadi dia bilang? Rocky. Awas kamu, Luz ya. Berani-beraninya mempermainkan aku. Padahal aku sudah ngasih kamu semua fasilitas. Fit, kamu tuh kok berani sih menentang mertua dan keluarganya? Aku ngelakuin ini semua demi menjaga tali seraturami kita. Mungkin sampai sekarang ini papi maminya Farel masih emosi. Jadi belum bisa menerima kenyataan ini. Maafin mereka ya, Bu. Gak apa-apa, Fit. Ibu itu ya salut sama kamu dan Farel. Setiap kawan sama Aldo. Mama, mau bikin gue berapa macam sih? Tidak. Ah, dikit aja, Pak. Kan tamu yang diundang juga gak banyak. Abis ini, apa yang bisa saya bantu lagi, Bu? Gak usah, Fit. Sebenarnya sih, Ibu mau bikin kek. Tapi bahan-bahannya, baking powder, mentega, kismisnya juga udah habis. Gimana sih? Ah, yaudah. Saya beli dulu ya. Gak usah, Fit. Gak usah. Biar Norman aja ya. Norman! Man! Apa? Apaan sih? Kamu tidur mulu lu dari tadi. Bantuin, kek. Pegi ke pasar tuh. Beli bahan kue. Ah, kenapa musya? Aku kan ada si Bemo. Koko itu lagi ngantar anak kamu juga ke sekolah. Terus HP-nya gak dibawa. Kalau nungguin dia kelamaan tau. Cepat! Iya, Man. Eh. Kamu ke pasar. Ketoko bahan kue langganan Mama. Kamu tahu kan? Nah, beliin baking powder, mentega, sama tepung. Bisa kan ya? Tega banget sih. Aku kan lagi atit. Sakit apaan, ah? Udah borbannya dibuka semua kok. Kan udah sembuh. Man, kamu kok tega sih? Adik kamu itu mau nikah besok. Masa gak mau bantuin? Tuh, malu sama Fitri tuh. Fitri aja dari jauh-jauh datang bantuin. Terus kok uang cuma segini? Mau saksinya mana? Ya ampun, Man. Kebangetan banget sih. Pakai naik taksi. Naik angkut dong, biar irit. Udah dari rumah sakit gak pernah jengukin. Sudah-sudah mula. Aku kan lagi atit. Tua anak ya. Masa gak pernah dijenguk? Ya, ya. Gue percaya. Mukanya aja kayak mesin bubut. Eh, ngeriakin gue lagi loh. Gue bakarnya mobil loh. Udah ya, Mas. Gak usah dengerin suami saya. Hah? Suaminya? Jadi kita makan siang dimana lu hari ini? Terserah, Mas deh. Mau makan dimana? Mau ketahuan Mas Bram juga kuda gak peduli, Mas. Belum apa-apa udah nyerah, Lus. Memang kamu belum baikan sama dia? Tuh, Ben. Biasanya rayuan kamu maut banget. Masa dia gak lulus sama kamu? Kenapa, Rok? Nggak tahu nih, Lus. Kenapa nih? Bentar ya. Kenapa sih hari ini semuanya nyebelin banget? Baru juga sembuh. Sudah suruh jalan. Tapi gak apa-apa deh. Demi adik gue. Gue kan juga sayang sama dia. Angkot mana lagi kagak ada yang lewat nih, ah? Gimana, Rok? Ketemu gak penyakitnya? Sabar lu sebentar. Aku lagi cari nih. Tuh, Roky. Kalau kita telat makan siang, aku tuh bisa telat balik ke kantornya. Ah, lagian kamu kenapa sih beli mobil bekas? Kamu jangan mentang-mentang biasa naik mobil mewahnya, Bram, dong. Terus ngeremen suami sendiri. Ya, lagian kamu tuh ya. Kalau minta kenapa gak suka yang bagus sih? Kenapa harus membeli langsung kan kayak gini? Mas Norman. Mas Norman. Pak Lusi? Lus. Kamu kenal sama orang ini? Dia ini mantan supirnya Mas Bram, Loh. Tunggu, tunggu. Sepertinya gue pernah kenal nih orang ini. Kalau gak salah, Bajai lu pernah gue tabrakan waktu gue sama Maya. Tampang belon lu gak akan gue lupa. Eh, Cumi. Gue harus pake-pake belon dong lu. Kamu dikata gue takut sama lu. Ini sebenernya yang selingkuh siapa? Yang diselingkuhin siapa? Pusing gue. Mas, nih. Jangan bilang Mas Bram ya. Ya, tapi saya... Mbak Lusi kan selingkuh sama Mas Bram. Terus, nih Cumi selingkuh sama Mbak Maya. Terus, sekarang kenapa Mbak Lusi sama Cumi? Keder gue. Udah, gak usah dipikirin. Sekarang Mas Norman bisa gak benerin mobil ini? Hah? Lus. Orang kayak gini mah gak ada tampang, tau mesin. Eh, Cumi. Gak usah ngeremein gue, loh. Ah, cewek yang ada tiba-tiba bisa kebenerin, apalagi cuma mobil. Udah lah, Rok. Gini-gini dia tau mesin, kok. Iya, iya, gue percaya. Mukanya aja kayak mesin bubut. Eh, ngerekin gue lagi, loh. Gue bakarin mobil lo. Udah ya, Mas. Gak usah dengerin suami saya. Hah? Suaminya? Eh, udah sekarang Mas benerin mobil aja, ya. Nanti saya kasih tambah ungkosnya. Hah? Ngomong dong kalau ada duitnya. Eh, 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 eh. Jadi ini laki suaminya Mbak Lusi. Wah, dunia emang udah gila kali ya. Masa tuker-tukeran pasangan kayak gini? Awal hidupin. Awal hidupin. Hebat juga loh ya. Nggak nyakak gue. Kok bisa sih, Mas Norman? Mas Norman hebat ya. Apa nggak? Gue, Norman Charmando. Eh, eh, eh. Ini, Mas. Terus, tadi kan gue ngasih. Gue ngasih lagi sih. Ah, apa sih lo berit banget. Ini kan bisnisnya beda. Yang tadi buat uang tutup mulut. Yang ini buat peduliin mobil dong. Coba kalau lo panggil montir, ha? Kena berapa lo? Aduh, padahal gue udah janji nih. Nggak bakal ngetip uang swap lagi. Tapi, niatnya mulai besok aja deh. Hari ini hari terakhir. Eh, mudah-mudahan gue nggak kesalahkan lagi gara-gara ginian. Terus. Tapi, itu kan kebanyakan. Udah lah, nggak apa-apa, Rok. Lagian itu sekali buat tutup mulut. Kalau sampai ini ketahuan Mas Brom, kita bisa bahaya, Rok. Tapi, gue nggak rela aja lo ngasih duit banyak banget sama dia. Nah, udah. Yuk. Terima kasih, Mas. Jangan, jangan. Ah, pelit lo. Ceweknya aja ikhlas ngasihnya. Nah, dasar cowok nggak modal lo. Bisa cuma ngeret doang. Jadi, selama ini tuh orang berdua suka monotin Mas Brom sama Mbak Maya dong. Wah, gila. Udah gimana ya? Gue bocorin apa nggak ya? Mana udah dikasih duit banyak. Kalau nggak dibocorin nggak enak. Kalau dibocorin, nanti gue ikut campur urusan orang lain lagi. Udah lama, lah. Yang penting udah punya duit banyak. Si bayimu pasti keki nih. Gue bisa beli motor yang lebih canggih dari punya dia. Tanda tangan di perjanjian ini. Apa ini, Pak? Sier yang pernah saya berikan sama kamu. Saya tarik. Siang, Pak. Ini untuk yang terakhir kalinya, saya ingin dipastikan. Keputusan kamu sudah final. Iya, Pak. Sekalian saya mengundang Bapak. Besok jam 10 pagi saya menikahi Moza. Tanda tangan di perjanjian ini. Apa ini, Pak? Sier yang pernah saya berikan sama kamu. Saya tarik. Jadi mulai hari ini, kamu sudah tidak punya hak kemilikan saham di perusahaan ini. Tidak masalah, Pak. Tidak masalah, Pak. Tidak masalah, Pak. Luar ini sedih banget, Al. Pertama, gue kehilangan ipar gue. Kedua, gue kehilangan lu sebagai rekat kerja gue. Mungkin kamu benar, pernah baik sama keluarga ini. Tapi justru sebenarnya kamu adalah duri dalam daging di keluarga ini. Bagaimana, Bapak-Bapak, Ibu? Saha. Aldo! Atas nama cinta, ku relakan jalan kuberanan, asal engkau, akhirnya denganku, ku bertumpah, atas nama cinta. Atas nama cinta